Halo semua, ketemu lagi dengan saya Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengetes hasil aslasan ini Nanti ini kelihatan bagus dan tidaknya nanti kita bisa ketahui dari penetran Nah, ini adalah alatnya untuk melakukan penetran Jadi, nanti pakai ini dulu untuk membersihkan dari kalau ada minyak, kalau ada apa di sini nanti dibersihkan pakai ini Nah, kemudian setelah selesai nanti menggunakan ini Dan yang terakhir nanti menggunakan yang ini Silakan di-pause untuk melihat spek jelasnya dari alat ini Nah, sekarang kita lihat bagaimana penetran ini dilakukan Oke, kita bersihkan dulu tadi pakai majun Kemudian kita semprot menggunakan yang pertama tadi Ini semacam minyak atau pembersih Saya tidak tahu istilahnya apa Nah, ini kita bersihkan dulu Barangkali ada minyak atau ada kotoran lain yang menempel di permukaan yang dilas Kemudian kita lap lagi sampai kering dan bersih Yang kedua kita menggunakan seperti ini Ini warnanya merah Yang alat yang tadi sudah saya sampaikan di awal video Jadi disemprot seperti ini Ini warnanya merah Kita semprot sampai merata Setelah disemprot menggunakan alat yang kedua ini Ini kita tunggu dulu Supaya hasil yang dispray tadi Meresap ke dalam permukaan Dari yang akan dilakukan pengetesan hasil las ini Ini kita tunggu beberapa menit Setelah nanti sudah terasa menyerap ke permukaan las Nanti akan kita semprot menggunakan alat yang ketiga ini Maksudnya nanti kita bersihkan dulu Dipersihkan dulu Baru nanti disemprot menggunakan yang terakhir ini Seperti ini Oke setelah dirasa kering Ini kita lap dulu Kita lap yang Alat yang kedua tadi Oke setelah dilap bersih Nah kita semprot menggunakan alat yang ketiga Terima kasih telah menonton Nah setelah disemprot semuanya Nanti jika ada yang porositi Atau ada yang masih lubang Nanti kelihatan seperti ini Ini ya di ujung jari Nah seperti ini Ini juga Jadi fungsi dari penetran ini Seperti ini Jadi jika ada hasil las Yang kurang sempurna Bisa diketahui Dengan metode seperti ini Mungkin itu saja teman-teman Video dari saya Jika ada yang kurang Dari apa yang saya sampaikan Silahkan tulis di kolom komentar Jika ada pertanyaan Juga tulis di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya